Pertama, saya Ibrahim, mahasiswa teknik elektro undik 2016. Pertama, saya Ibrahim, mahasiswa teknik elektronik dan telemetering pada Ground Control Station untuk Purwarupa Autonomous Surface Vehicle. Ya, ini adalah tampilan GTS yang dirancang. GTS yang dirancang memiliki beberapa fitur telecontrolling dan telemetering. Yang pertama, ada fitur koneksi untuk menghubungkan antara GTS dan ASP. Operator dapat menekan tombol Connect Here, maka koneksi akan dilakukan dan progress bar akan berwarna hijau. Kemudian ada fitur untuk mengatur kecepatan ASP. Kecepatan diatur dalam nilai persen antara 0 sampai 100%. Kemudian, untuk mengirim nilai kecepatan dapat menekan tombol Set Speed. Kemudian, ada fitur Start dan Stop untuk menjalankan dan menghentikan ASP. Kemudian, ada fitur Tuning untuk mengatur parameter kendali yang ada dalam ASP. Untuk menirim parameter kendali dapat menekan tombol Tuning. Kemudian, untuk membuat Waypoint, operator dapat menekan area pada peta, kemudian tekan tombol Load. Kemudian, tekan tombol Add. Untuk menambah titik baru, pertama, tekan area pada peta, tekan Load, tekan tombol Add. Untuk membuat jalur atau rute antara dua titik, operator dapat menekan tombol Route. Maka, jalur akan digambar. Untuk mengirim Waypoint, operator dapat menekan tombol Send Waypoint. Untuk menyimpan Waypoint, operator dapat menekan tombol Check Waypoint. Kemudian, nilai-nilai yang dikirim oleh ASP akan tampil pada Receipt Tab. Dan juga pada tabel yang tersedia di bawah ini. Data yang diterima oleh GCS dapat disimpan dalam format CSV atau Coman Spare Gate Value. Yang dapat dibuka pada Microsoft Excel. Kemudian, ada juga umpan-umpan balik dari ASP. Untuk memastikan bahwa parameter yang dikirim oleh GCS sudah diterima oleh ASP. Kemudian ada File Save Button. Apabila File Save Button ditekan, maka ASP akan kembali ke Waypoint pertama. Yaitu untuk fitur Return to Launch. Dan kondisi emergensi akan bernilai 1. Pada tugas akhir ini, digunakan metode kontrol PID dengan set point yang diberikan yaitu sudut heading. Yang dihitung menggunakan persamaan fit senti berdasarkan Waypoint yang telah diberikan. Dengan begitu, ASP dapat mengikuti Waypoint secara autonomus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!